Artinya, ini merupakan isyarat dari kemunculan pasukan pembawa panji hitam, pasukan kedua dari tiga pasukan Imam Mahdi. Dan mereka inilah yang akan menjadi pengawal pertama Imam Mahdi ketika pembayatan yang pertama. Nah nanti kalau ada umroh Bapak Ibu sekalian melihat ada banyak orang Taliban umroh, hati-hati, jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada. Isyarat-isyarat lain terkait dengan akan terjadinya perang Armageddon. Tidak boleh bisa menyaksikan. Sekjen PBB, Antonio Guterres itu pernah menegaskan solusi dua negara satu-satunya cara untuk perdamaian di Palestina Israel. Ya, di Yerusalem terdapetik. Bapak Ibu demati Allah, kalau ini terjadi dan solusi ini diterima, Bapak Ibu, maka Palestina akan terpecah menjadi dua. Kalau kita berjalan menuju West Bank, tepi barat, ke kanan itu ke Ramallah. Nanti ada petunjuk arah, Ramallah. Itu kampung halamannya Yasser Arafat dan makamnya Yasser Arafat ada di sana. Nah itu akan menjadi wilayah Palestina Ibu kotanya Ramallah. Ini tawaran dari Antonio Guterres Sekjen PBB. Cuma ini solusi untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. Adapun jika kita ke kanan, itu kita ke Al-Quds atau ke Yerusalem. Versi kita Al-Quds, versi orang Israel di Yerusalem. Artinya jika itu nanti di Bali 2, ini diterima, maka Al-Quds akan jatuh ke tangan Israel. Yerusalem akan menjadi ibu kota Israel. Dan jika itu terjadi, maka Israel akan leluasa menghancurkan Qiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini akan memicu marahnya umat Islam. Di saat itulah Allah akan memberikan hukuman kepada Israel. Ketika perang melawan Persia-Iran, ini berarti kita perang melawan Rusia. Karena Rusia dia membantu Persia-Iran dan juga perang melawan Israel. Dan Dr. Basam Nahad Jaror menyebutkan Israel akan hancur 2022. Berdasarkan beberapa asumsi. Ya, jika Israel hancur, berarti Persia dan Rusia pun kemungkinan besar hancur. Nah ini perang Armageddon. Tidak terbayang bagaimana nuklir berseliwaran. Nah, tapi ini baru pertama. Kenapa? Karena setelah itu akan perang lagi. Nah, ketika perang melawan ini, Amerika punya dendam kesumat pada Rusia kan? Dan Amerika pun sebetulnya sudah capek menjadi budaknya Israel. Maka Amerika bersekutu dengan umat Islam Arab. Bapak Ibu, dengan umat Islam Arab. Tapi sebelumnya, Bapak Ibu coba lihat. Pertemuan utusan Amerika Serikat dengan petinggi Taliban. Nah ini yang pernah datang ke Indonesia. Yang pernah makan-makan bersama Pak Yusuf Kala. Dan Pak Anies Baswedan ya. Nah ini menyerahkan Amerika secara resmi menyerahkan Afghanistan pada Taliban. Dan menyatakan akan menarik mundur semua pasukan Amerika. Artinya, ini merupakan isyarat dari kemunculan pasukan pembawa panjah hitam. Pasukan kedua dari tiga pasukan Imam Mahdi. Dan mereka inilah yang akan menjadi pengawal pertama Imam Mahdi ketika pembayatannya pertama. Nah nanti kalau ada umroh Bapak Ibu sekalian melihat ada banyak orang Taliban umroh. Hati-hati. Jangan-jangan Imam Mahdi sudah ada. Baik. Dan ini merupakan sebuah fakta yang dilupakan. Bahwa ternyata Palestina pun sudah lama menyerukan untuk ganti presiden. Muhammad Abbas ini sudah tidak lagi dipercaya oleh kaum muslimin Palestina. Nah ini apakah akan memicu terjadinya konflik di wilayah West Bank Palestina? Hal ini akan menguatkan posisi Hamas di Gajah Strip di jalur Gaza. Yang ada kemungkinan nanti Palestina akan jatuh kepada kaum muslimin. Dan ini akan memicu perang Palestina-Israel dalam skala yang lebih besar. Kemudian Mubaga kita kalau Rasulullah juga pernah menyebutkan Di salah-salah perang ini sebelum kita memerangi Rum Itu ada perang melawan Hindi. Di antara tanda akhir zaman adalah kita umat Islam akan berperang melawan Hindi Dan ternyata kita lihat sekarang Pakistan dan India mulai berperang. Dan bagaimana kezoliman kaum Hindu India membantai kaum muslimin di Kasmir. Seperti apa yang terjadi di Rohingya. Pesawat-pesawat tempur India ataupun dari Pakistan saling balas-membalas Untuk melakukan upaya penghancuran. Pakistan pun sudah jelas menegaskan bahwa Kasmir tidak akan pernah dilepaskan dari Pakistan. Kasmir adalah bagian dari Pakistan. Ini pinter Inggris. Ketika membagi dua India Wilayah muslim menjadi Pakistan Diserahkan kepada Ziaul Haq Dan yang India diserahkan kepada Sri Pandit Jawaharlal Nehru. Itu Inggris yang menengahinya Tapi Kasmir dijadikan buffer Ke India tidak dimasukkan Ke Pakistan tidak dimasukkan Jadi dibikin sebagai buffer Nanti akan menjadi alat untuk mengandu domba keduanya Dan ini berhasil Seperti antara Iran dengan Irak Ada satu wilayah yang kemudian dijadikan buffer Apa itu? Ajwaf Dan itu sebetulnya Muslim Sekarang lihat bagaimana nasib kau muslim ini Ajwaf Di bantai Karena mereka Muslim Siapa yang membantainya? Iran Maksudnya orang-orang si? Si'ah Setiap hari pasti saja ada yang digantung Karena mereka tidak mau masuk si'ah Ini jahatnya Si'ah di Ajwaf Silahkan buka di Google Ajwaf Nah kemudian Ada Sakit hati dari kaum muslimin Ketika Raja Muhammad bin Salman MBS ini berkunjung kemana? Ke Cina Dan sepakat dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah Sing Jipin dalam memperlakukan Muslim Uyghur Terkait dengan kamp konsentrasi Itu malah disetujui Dan ini membuat sakit hati Kita umat Islam Nah ini yang saya maksudkan Raja Salman ingin dunia lawan Iran bersama-sama Ya Kemudian Raja Salman Menyuruhkan pada negara-negara Arab Untuk bergabung bersama Arab Saudi Membantu menyerangi Iran Disambut oleh Amerika Serikat Amerika Serikat menyatakan Akan membantu Arab Saudi Untuk membantu perang melawan Iran Dan meminta agar NATO pun Bergabung bersama Arab Memerangi Persia Iran Subhanallah Rasulullah mengatakan Kalian akan bergabung dengan Bani Rum Ya Kalian akan bergabung dengan Rum Memerangi musuh di belakang kalian Siapa musuh di belakang kalian? Nah ini Ini analisa saya pribadi Mungkin berbeda Silahkan Bapak Ibu Perang melawan Iran Persia dan Israel Menemberikan sisa gonimah yang banyak luar biasa Nah sementara gonimah itu hanya diberikan pada orang yang beriman Pasukan yang beriman Nah Rum tidak kebagian Sakit hati Rum Akhirnya diam-diam mundur Dan berhianat kepada pasukan umat Islam Pasukan Arab Diangkat salibnya Salib menang Salib menang Salib menang Kata siapa salib menang? Didorong jatuh mati Yang mendorong ditangkap dan mati juga Nah disitulah berpisah antara Romawi dengan umat Islam Mereka kemudian membentuk persekutuan Mereka bergabung dan memerangi kalian Di bawah 80 bendera Satu bendera 12 ribu pasukan Berarti 960 ribu nanti Nah mereka inilah yang akan menguasai Turki Namun persekutuan ini terjadi Setelah Amerika Rum Dan kaum muslimin berhasil menghancurkan Persia dan sekutu-sekutunya Salah satunya adalah Rusia Bukan hanya Israel Bapak ibu sekalian Sekarang sebetulnya sudah memanas hubungan Antara Amerika dengan Rusia Artinya memang sudah mungkin juga akan terjadi perang Sehingga persekutuan Rusia Iran-Israel ini tidak menutup kemungkinan akan terjalin Ketika perang melawan Arab dan Amerika Juga NATO Turki juga sama Turki ada kemungkinan melepaskan diri dari NATO Dan dia merupakan negara terkuat Yang berani melawan NATO Dan berani memberikan veto kepada keputusan NATO Jika bertentangan dengan keputusan Turki Maka alhasil 80 negara ini memerangi Turki Maka jatuhlah Turki kepada bangsa Rum Nah disitulah kemudian Lalu kalian berperang melawan Rum Dan Allah memenangkannya untuk kalian Ini balas-balasan antara Rusia dengan Amerika Serikat Begitulah Donald Trump Yang juga ikut-ikut campur dalam hal ini Nah Bapak Ibu yang mati Allah Dalam konflik semacam itulah Kemudian muncullah pasukan panji hitam dari bumi Hurosan Dan sekarang isyarat itu sepertinya sudah ada Karena Taliban sudah kuat Sekarang Nah Rasulullah pernah menyatakan Ya ruju min hurosan raya tun sud Akan keluar pembawa panji hitam dari bumi Hurosan La ya rudduha syai'un Tidak ada sesuatu pun yang bisa menghentikan kekuatan militernya Laju langkahnya Hatta tun soba bi ilia sampai panji hitam itu Ditancapkan di Al-Quds Iliya itu artinya Al-Quds Palestina Rasulullah mengatakan pada Abdullah bin Hawalah al-Azdi Setelah perang melawan Bani Mustalik Hei Abdullah Ya Ibn Hawalah Jika engkau melihat panji hitam berkibar di bumi Al-Quds Atau di pelatarannya Maka yakinilah Kiamat lebih dekat kepadamu Ketimbang kepala dan pundak Jadi dikarnati panji hitam sudah berkibar di Palestina Masya Allah Itu kiamat hanya tinggal menghitung Tidak lama lagi insya Allah Dimulai dari 2019 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.